Itu tidak sama dengan mengkritik Jokowi. Rezim dan Jokowi dua hal yang berbeda. Tadi saya katakan, Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Riana. Kalau rezim itu sistem, ada keuangan, ada pertambangan, kehutanan, perikanan, kelautan, kementerian, kelengkap. Nah itu sistem. Nah jadi selama ini saya itu mengkritik rezim, dan boleh, bukan mengkritik Jokowi. Jokowi itu pembohong. Ayo para ke bawah seneng KPU, tangkap saya, tak berbahaya sama saya. Pak Jokowi itu pembohong. Salah-salah bacaannya ya kok ngimami. Ditegur sama orang. Ditegur sama kroni-kroninya itu. Pak Jokowi, bacaannya salah. Oh ya sudah kalau gitu besok ngimami jangan sholat maghrib. Selain maghrib aja kalau gitu. Jadi gak berani sekarang ngimami maghrib sama Ishak, sama Subro. Gak berani. Beraninya cuma duhur sama asar. Apa kalau gak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Ini imamnya nih. Harusnya kalau ngimami disitu. Ini gak ngimami disini. Wartawannya ngumpul disitu. Cepret, 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 cepret. Kok gak ada saya, tak lempar kamera sekali ya. Izinkan saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim. Menerangkan bahwa Raja dan Sohibul Bet adalah yang paling berhak untuk menjadi imam. Sebelum yang lain mendapatkan izin maupun diizinkan. Maka dari itu mungkin kampret Dusnur Asuki itu belum pernah belajar, belum pernah membaca. Atau mungkin dia gak bisa ngaji. Hanya dia sebagai corong saja kampret-kampret. Karena dia butuh makan. Maka dari itu dia dengan seenaknya menghujat presiden yang beribadah. Kenapa gak junjunganmu yang coba kau puja-puja itu untuk beribadah yang bener, wudhu yang bener, sholat yang bener. Maka dari itu lebih baik saran saya Dusnur. Kamu dan junjunganmu, siapapun yang kau usung itu. Dan dia bukanlah seorang presiden yang tidak berhak menjadi imam. Maka dari itu belajarlah wudhu yang bener dulu. Mengaji yang bener, sholat yang bener dulu. Terima kasih. Saya bukan anak piyai. Dia sendiri tidak bisa menjaga mulutnya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan bukanlah kritikan. Namun menghujat. Coba sama dengan jalan ayani. Jalan ayani, demi Allah ini. Jalan ayani, arah menggundran waru. Kalau dari sini kiri jalan. Itu ada kafe cakcuk. Sama melebu, sama jelok menune. Rawon jajuk jaran. Jaduh-gaduh, kok ditobol. Rucak matamu pijer. Demi Allah ini, coba kesana. Ya memang itulah. Dialektika budaya itu memang seperti itu. Gosok pokoknya. Matamu. Lansat. Lah ini Gus Mifpa, Gus Muave, katanya kiai besar jebolan pesantren. Dan saya nggak peduli mau Gus asli jebolan pesantren. Kalau dia mendukung rezim, Gus telek namanya. Saya rapal. Ngunu wani, ngunek-ngunek kiai NU. Ya Allah. Kokop banget temen-temen. Kami nasi aku tyi godin. Kami nasi aku! Kami nasi aku kali kesini. Terima kasih telah menonton!